Hai Assalamualaikum Di videoku kali ini aku bakalan share lagi Dijualan dari olahan roti tawar Yang aku buat jadi seenak ini Dan ini menarik banget buat dijual Nah buat temen-temen yang penasaran Apa aja bahannya dan gimana cara Bikinnya yuk kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan roti tawar Aku pake merk ini dan ini Harganya itu Rp10.000 isi 21 lembar selanjutnya masukkan Kedalam loyang dan ini kita kukus Kukus dulu biar ngebantungnya itu lebih gampang Selanjutnya siapkan 2-3 buah sosis Kemudian sosisnya ini kita potong Kecil-kecil, sesuaikan aja Dengan harga jual ya temen-temen Dan untuk memotongnya kali ini aku menggunakan Knaip set IL 163 dari Idealife Satu set terdiri dari 5 buah pisau Gunting, rautan, dan pengupas Bermotif berlian, tahan karat, dan berkualitas tinggi Kemudian tidak ada lapisan yang lupa Saat ya sah Untuk selanjutnya ini roti tawarnya udah kukus Dan ini aku ambil satu persatu Lampisannya masih ada di panci Selanjutnya gunting pinggiran roti tawar seperti ini Tapi jangan sampai putus Untuk cara guntingnya seperti ini Di posisi ini Jadi di setiap sisinya itu kita gunting ya Tapi jangan terlalu tebal Dan jangan juga terlalu tipis ya Kemudian bagian yang udah digunting Langsung aja kita lipat Seperti ini Maaf banget nih temen-temen Ini aku gak pake sarung tangan Karena kebetulan abis Setelah dilipat tuh nanti hasilnya seperti ini ya Jadi mirip pita gitu Dan ini unik banget Dan kalau semisar rotinya itu gak yukus Dia tuh bakalan bela-bela gitu ya Kecuali pakainya itu roti yang harganya agak hal Mungkin itu gak perlu dikukus Selanjutnya siapkan loyang oven Dan ini untuk bagian bawahnya Bakalan aku oles dulu Menggunakan sedikit mentega atau margarin Terus langsung aja kita tatar Roti tawar yang udah kita bentuk sebelumnya Di atas loyang Selanjutnya kita bikin saus olesannya Dari mayonnaise Yang dicambur dengan saus sambal dan saus tomat Nah disini aku saus tomatnya itu habis Jadi aku pake saus sambal aja Tapi lebih mantep lagi pake saus sambal ya temen-temen Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Nah selanjutnya langsung aja kita oles-oles Di atas roti tawarnya sampai rata Selanjutnya masukkan potongan sosis Di setiap sudut pinggiran seperti ini Satu roti tawar Kita kasih 4 potong sosis Next kita tambahkan keju parut Kalau disini aku pake quick melt ya temen-temen Secukupnya aja ditabur di atasnya seperti ini Terus biar makin menarik lagi Kita tambahkan mayonnaise dan juga saus sambal Terus aku juga kasih oregano karena ada Kalau gak ada bisa di skip aja Nah setelah selesai Ini bisa langsung aja kita oven Untuk ovennya ini udah aku panaskan 10 menit sebelumnya Dan ini kita oven Suhu 180 derajat Api atas bawah selama 10-15 menit Untuk ovennya aku menggunakan Open listrik 30 liter tipe IL-330 dari Idealife Yang fungsinya itu banyak banget Memanggang, air fryer, hidrator, fermentasi Dan menghangatkan makanan Nah setelah 10-15 menit ini udah mateng Keluarkan dari oven dan ini dia hasilnya Dan ini kita dinginkan terlebih dahulu Kalau mau dikemas ya Setelah dipastikan dingin Ini bisa langsung aja kita kemas Untuk mengemaskan aku menggunakan plastik OPP Ukuran 10 x 15 cm Nah jadi kali ini tuh aku bikin ini jualan pizza roti tawar Dan ini bisa langsung aja kita masukkan Dan ini dia hasilnya ya teman-teman Dikemas tuh biar si pizza roti tawarnya tuh gak kering Lebap dan tetap empuk Terus biar jauh dari debu ya Yuk langsung aja kita cobain Ini dia tampilannya seperti ini Dan untuk rasanya asli ini enak banget Roti tawar dibikin kayak gini Rasanya tuh enak Mirip kayak bisa-bisa gitu Tapi versi KW-nya Ini cocok banget dijual buat anak-anak di sekolahan Pasti suka karena ini unik Terus rasanya juga enak Atau bisa dijadikan juga sebagai ide bakal buat anak-anak Nah oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan inspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb